Intro Kalau ini acara ini lebih fokus ke tentang Internet of Things Jadi disini itu pelatihan tentang membuat rumah otomatis, rumah pintar atau smart building Yang mungkin kedepannya itu sangat memungkinkan eksplorasi itu sangat luas Jadi bisa dibuat oleh otomatisasi perkebunan, bisa untuk gedung, bisa hingga ke yang lebih besar lagi kota Sampai ke mungkin lebih besar lagi ya cita-cita smart country Semoga acara ini terus berlangsung, peserta-pesertanya semakin banyak dan semakin semangat dan antusias terutama itu Terus banyak juga pemuda-pemuda yang tertarik untuk mengabdik pada masyarakat juga Jadi ikut serta ikut membuat event-event buat kemasyarakatan, nah itu harapan saya mungkin Intro Saya pikir acara ini sangat-sangat baik ya, sangat keren gitu ya, sangat keren gitu Jadi memang betul, acara ini saya luar biasa sangat bangga sekali Karena memang disini nanti anak-anak muda yang saat ini memang yang dibatuhi itu adalah dari SMK dan SMA Untuk belajar terus mengenalkan lebih jauh lagi, lebih dalam lagi tentang transformasi digital Sehingga mereka nanti menjadi pelaku-pelaku barangkali ke depannya pelaku-pelaku usaha mandiri Yang memang intinya atau core-nya berada pada bisnis digital yang memang akan aplikasinya sangat luas ya Mulai dari rumah dengan dikenalkannya smart home Kemudian juga mengenalkan bagaimana juga mencerdaskan masyarakat Sehingga ada smart society, smart society menjadi smart city, bahkan menjadi smart country Jadi sekali lagi PLA Batiot 2022 ini sangat baik Dan terus harus terjadi kesinambungan ya, bukan hanya berhenti di workshop ini Tapi ada kegiatan sehari-hari yang simpatnya menyuburkan, menambah lagi anggota-anggota komunitasnya Sehingga semakin banyak anak negeri ini yang mengerti MLIG digital Dan melalui mahasiswa politik di negeri Bandung, mudah-mudahan mereka terus semangat ya untuk belajar Bagi saya pribadi, semoga kedepannya tidak bisa mewadahi anak-anak muda, insan-insan muda Bisa memberikan inspirasi bagi anak-anak muda juga kedepannya Dan kedepannya semoga anak-anak muda juga melek tentang perkembangan zaman ini Dan anak-anak muda ini bisa menyongsong untuk generasi emas 2045 Dan semoga tidak juga bisa menebarkan virus-virus positif kepada pemuda Dan bisa memberikan manfaat juga bagi masyarakat banyak Kalau menurut saya acara ini sangat seru Dan pertama kali saya mengikuti acara workshop tentang digital transformation Dan menurut saya ini cukup menarik dari penyampaian host Dan juga dari acara-acara kuis dan penyampaian sempetan segala macam Kalau menurut saya acaranya seru Penyampaian hostnya gampang dimengerti Jadi saya lebih mudah mengertinya dan juga kuisnya seru-seru Hari ini kita bisa melakukan acara kedua Acara platiot ini Tujuan kami adalah agar memperkenalkan masyarakat atau anak-anak SMA Tentang platiot IOT Internet of Things Juga saya ingin lebih dekat lagi dengan masyarakat terutama siswa-siswi SMA Yang dimana nanti tahun 2024 ini mereka adalah Sudah mempunyai hak suara, hak pilih Dimana yang kita sama-sama ketahui menurut para guru, dosen Kalau anak-anak generasi Z ini adalah generasi yang rebahan Generasi yang anti dengan politik Yang kami khawatirkan mereka menjadi golput gitu Sehingga pemilu nanti banyak tinggi Angka yang tidak memilih itu sangat tinggi gitu kan Jadi dengan acara ini saya ingin memperkenalkan kalau dari saya Memperkenalkan dari praksi gerindranya ke kegiatannya Kemudian untuk adik-adik tidar yang sebagai panitia juga Mereka merangkul adik-adik Enak SMA, SMA, sekota Cimahi agar melek internet